Perbagai cara dilakukan untuk memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang diperingati setiap 25 November hingga 10 Desember. Di Aceh Besar, sejumlah kaum ibu-ibu yang tergabung dalam grup marhaban mengkampanyakan penghentikan stop kekerasan lewat syair yang diciptakan. Beginilah aksi kaum ibu yang tergabung dalam grup marhaban saat momen peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gampung Wibadah Kecematan Montasik, Aceh Besar. Meski tanpa iringan musik, mereka berupaya menggugah kesadaran kaumnya dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Lewat syair yang dibawa, sejumlah grup marhaban peserta lomba juga menuntut kaum ibu berani melaporkan dan tidak mengucilkan perempuan maupun anak korban kekerasan seksual. Kampanye lewat syair dinilai menjadi cara efektif dalam menuntut kesenjangan, kesetaraan, hak yang hingga kini masih dirasakan perempuan. Tak hanya di struktur pemerintahan, kondisi ini dinilai terjadi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa yang kerap tidak melibatkan perempuan. Dalam kelompok-kelompok itu, misalnya di kampung masalah ini kenduri bilang, kalau kenduri orang laki-laki semua, kami cuma menunggu saja kabarnya. Tidak pernah dilibatkan, makanya kami minta sama abis-abis supaya kami dilibatkan. Selain grup marhaban, peringatan yang diinisiasi solidaritas perempuan Aceh ini, diisi kompetisi desa ramah perempuan dan anak yang melibatkan sejumlah aparatur gampung dari tujuh desa di Aceh Besar. Tak hanya mengakomodir kepentingan perempuan, aksi ini diharapkan menjadikan desa tempat aman, mencegah tingginya kasus kekerasan melalui resam atau aturan yang dilahirkan. Kita ingin menyumbang sesuatu bagi korban yang sedang perjuangkan keadilan baginya, karena banyak korban yang belum mendapatkan pengulihan, penampilan yang utuh terhadapi dia. Tak hanya lomba, warga juga diberikan edukasi pentingnya pengulihan bagi korban kekerasan. Panitia menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba dan sumbangan kepada lembaga yang telah memberikan pendampingan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Selain bentuk simpati, aksi ini diharapkan menumpukan kesadaran bagi warga agar membantu korban dalam mencari keadilan. Seperti diketahui, kampanye anti kekerasan perempuan merupakan aksi mendorong penghapusan kekerasan yang telah diinisiasi Komnas Perempuan dan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia sejak 2001 silam. Tadi Kebupaten Aceh Besar, Tim Liputan Ainyus melaporkan.